ini ya gue udah masuk nasi disini langsung karena gak ada medico gue gak tau nasi bentuknya gimana yang pasti angus terus gue mau nggegoreng apa namanya ini tahu sama tempe tapi gak ada sodetnya loh apa sih sendok-sendok kayak gitu gue masih pake tangan ya itu gue goreng aja langsung ya rombro tapi gue gak gak ngapakan lagi disini ada sun pit jadi gue pake sun pit bayangin aja masak dengan apa namanya peralatan yang sangat terbatas utuh gue lama di hutan jadi gue tau ya bagaimana cara-cara menggunakan peralatan seadanya ya sama ini ikan sain pertama ikan sain yang asin makan pake sambal tapi kalau lo gak percaya ya kalau lo gak percaya aduh nanti lagi nih nasinya gue gak tau berbentuknya kayak gimana yang pasti nasinya mau angus ya enggak aduh tapi gak apa-apa deh yang penting yang penting bisa makan ya malam hari ini makan 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 seadanya aja ini kayak nasinya mau langsung digoreng dikeringin apa gimana sih kayak nasi nas mau digoreng kering digoreng semuanya aja masak 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 sendiri cuci baju sendiri gue pasti gak akan percaya gue masak nasi ini langsung di kompor ya gue baru kali ini gue hanya angus coy ya gue mau coba masih meletis apa kaget lumayan gak terlalu meletis karena tadi buat buhumai ini ya makasih ya udah kali saran diairin lagi ya buat buhumai thank you thank you ya gak terlalu gak terlalu ini sih gak terlalu apa namanya gak terlalu bosong gue ya thank you ya deh buat buhumai ya thank you thank you gila nempel lagi tahunya aduh jangan dinepkan aku 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 nyatakan ya gak terlalu gede sih ini ya makasih lagi dia malah posisi kompor kebalik lagi nih tempong deh oke brother gue lanjut masak dulu ya oke 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 oke